Jadi ini hal yang sangat menarik dan luar biasa, di LDI sudah menerapkan renewable energy, energi yang terbarukan, baru terbarukan, lalu ada baterainya yang bisa digunakan. Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, berkunjung ke Pondok Pesantren Wali Barokah dan DPD LDI Kota Kediri. Kunjungan tersebut merupakan rangkaian safari silatirohim syawal Wali Kota Kediri kepada para tokoh dan ulama di kota itu. Kunjungan itu bertujuan untuk memperanat hubungan antara pemerintah Kota Kediri dengan masyarakat dan ormas di kota itu. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Kediri dan Forkopimda disambut oleh Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah, G.H.J. Sunarto. Jadi ini hal yang sangat menarik dan luar biasa, di LDI sudah menerapkan renewable energy, energi yang terbarukan, baru terbarukan, kalau ada baterainya yang bisa digunakan sehingga kalau pun tidak menggunakan listrik dari PLN pun juga sudah bisa berjalan. Dan ini mungkin bisa menjadi contoh bahwa ke depan mungkin akan seperti ini semuanya ya, apalagi di Ibu Kota baru nanti juga modelnya akan seperti ini juga. Benar-benar saya berharap mudah-mudahan silatirohim seperti ini bisa terjalin terus. Antara Forkopimda, pimpinan di Kota Kediri semua datang ke sini berkenalan, menjalin kerjasama sehingga kita bisa saling tahu, bisa saling bantu. Itu harapannya dan saya berharap kemudahan komunikasinya terus lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Pada kesempatan itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, terutama warga LDI yang membantu Kota Kediri yang berkontribusi dalam pembangunan Kota Kediri. Terima kasih telah menonton!